Kembali lagi dengan saya Kang Basir Sekarang Kang Basir bersama teman saya Kang Heri Mau memodifikasi Speker aktif bekas komputer Menjadi subwoofer Di mobil Jadi dari AC Menjadi DC Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe Like dan komen di channel Kang Basir Halo Mas Heri Ini Mas Heri Ini lagi Ngapain Mas Heri ini? Ini mau modif Speker aktif subwoofer Mau menjadi Subwoofer di mobil Waduh boleh juga Kalau subwoofer rumahan kan Dua-dua kosong ya Ya AC ya AC ya Mau kita rubah jadi 12 volt Gimana caranya nih Mas Heri? Boleh dong bagi-bagi ilmunya? Ya Mari kita simak bareng-bareng lah Kita bongkar lah Di bongkar Siap Oh ini dalemannya seperti ini ya Ya Nah caranya gimana Mas? Ini kita pastiin dulu Teraponya ya Ya Teraponya itu kan disini ada Input 220 0 volt AC Nah outputnya kan 11,7 volt Nah ini kita kan Kalau di mobil Tegangan itu kan 12 volt Kita ambil Outputnya Terapo ini kan berarti Hampir sama lah Sama kita anggap sama Berarti kita Masih bisa modif Kalau emang ini Tegangan Outputnya Terapo itu Di atas 12 Kita harus ada alat bantu lagi Namanya Converter Oh Converter Ya step up Kita nyesuaikan Terapo itu Tapi kalau ini Terapo itu Kalau ini gak perlu ya Mas ya? Kalau ini gak perlu Ini kita tinggal Lihat diagramnya Powernya Power amplifiernya ini Kita ambil Jalur plus sama minusnya aja Oh siap-siap Yang ini nanti Terapo kita lepas Oke Ini Ini output Terapo Kita lepas dulu Kita bongkar Setelah kita bongkar Kita lihat Ini Ini kan disini Ada dioda Dioda ini kan buat Output Terapo itu Biar searah Biar stabil Nah ini Ini kita Saya kasih diagram dulu Biar ntar Bisa Mana yang mau diambil Plus minusnya Ini Lambang dioda ya Ini Terapo itu Masuknya pasti disini Ini Ini dari Terapo Ini Output Disini ntar ada Ground Nah Ini kan disini Sudah ada Nah ini ketemunya Plus Disini ketemunya Minus Nah kita Ambil Yang keluaran Dari dioda itu Ini Ini Minus Ini plus Ini Ini dioda itu Gini Nah ini ada Garis putihnya Nah Itu sama ini Jadi Dari Terapo itu kan Arusnya masih Bulat balik Nah Setelah lewat Doda ini Ini jadinya Ini kan membalik Tidak bisa Jadinya ini lurus Ini jadi plus Nah yang ntar ini Jadinya kan minus Kalau yang Ketemunya Ini Belakang-belakang Ini kan Kedepan Nah Kita ambil Plus sama minusnya Kita ground Kita abekan dulu Oke Nah ini Nah Ini Doda ini Ini kan Garisnya ke atas Semua Dua Nah Ketemunya kan ini Berarti ini plus Kita ambil yang ini ya Ini Plus Kalau yang Belakang Yang ketemunya Tidak ada garisnya Dua-duanya Berarti ini minus Minus Ya Yang satu ini plus Ini minus Kita tinggal Narik kabel Kita soldir Oke Kita Kita mulai Menyuldir Ini kan tadi Yang jalur plus ya Yang Ketemu Doda garis-garis Ada garisnya Dua Ini kita ambil Jalur plus Kabelnya Kita usahakan Yang beda Sekalian Yang merah Biar kita bisa Bedain Ntar kalau Sudah Jadi Jadi yang merah Plus Yang merah plus Itu sudah Standar ISO ya Kalau yang Minus Harusnya Hitam ya Harusnya Punyanya Hijau Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Yang penting Merahnya Plusnya tetap merah Kita ambil Ini tadi Ketemu yang Hitam Ini kita ambil Minus Ini doang Buatnya mas Ya Gini aja Gampang ya Buat yang ahlim Kalau pengen aman Kita bisa Tambah sekering Tambahan Bisa Seperti apa Pius Apa gimana Pius Habis ini Ngapain mas Kita tinggal Coba Nyoba di mobil Oke Siap Ya Mari kita Coba di Mobil ya Nih Lampunya masih Mati ya Kita pastiin Ntar dikirain Saya Boongan ini Ini Lampu belum nyala Kita nyala ini Kita pakai Elektrik ini aja Kan udah 12V Nyala gak Ini nyala Nyala Oke Kita coba Tuh Ya lumayan ya Walaupun Suaranya Pas-pasan Tapi ini Hanya sebagai Simulasi saja Dari Specker aktif Yang Sudah Tidak dipakai Ini kan yang Dari PLNnya Kita udah gak Dipakai Tinggal kita Mau Naruh Penempatannya Dimana Aja Kalau pengen Bagus sih Kita bisa Rasung dari Aki Ini kita Untuk Simulasi aja Jadi Biar Kesannya Emang Nih Di mobil ya Oke Terima kasih Mas Heri Oke demikian Simulasi Dari Specker aktif Menjadi Subwoofer Di mobil Ini hanya Sebagai Simulasi Kecil aja Karena Hasilnya Tidak begitu Memuaskan Karena ininya Kecil ya Teman-teman Demikian Tutorial Dari Kang Basir Bersama Mas Heri Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen Di channel Kang Basir Salam sukses Selalu Sebagai Terima kasih In Semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati